Intro Lintas Banu kembali ke hadapan Anda Pembahasan Panitia Khusus Pansus Raporda Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran sudah sampai pada Aturan Standar Angkutan Pemadam Kebakaran dan Usia Anggota Badan Pemadam Kebakaran atau BPK DPRD Kota Banjir Masin terus melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah Raporda Revisi Peraturan Daerah Perda No. 13 tentang Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran di Kota Banjir Masin Wakil Ketua Pansus Raporda Damkar Haji Muhammad Faisal Haryadi menyampaikan pembahasan sudah sampai pada Aturan Standar Angkutan Pemadam Kebakaran dan Usia Anggota Badan Pemadaman Kebakaran atau BPK Ketentuannya yang disepakati Pansus minimal anggota BPK baik dari swadaya masyarakat di kota ini minimal sudah berusia 21 tahun dia pun menyampaikan semangat revisi perda ini untuk lebih baik dan lebih tertip lagi BPK di Kota Banjir Masin yang mencapai 600 BPK di mana anggotanya puluhan ribu hal ini agar semuanya benar-benar sudah dewasa untuk melaksanakan tugas sosial tersebut Murtasya Banjar TV